Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama aku Riri Di video aku kali ini Aku bakalan merekomendasiin Tas lokal yang warnanya itu kayak beige Terus warna kayak broken white Yang warnanya kayak putih-putih gitu Karena menurut aku lagi hype banget Dan cocok buat outfit apa aja Dan sekarang juga lagi jamannya back charm gitu ya Jadi cocok nih kalo misalnya dipakein Gantungan-gantungan gemes gitu loh temen-temen Oke temen-temen tanpa berlama-lama lagi Kita mulai langsung aja video reviewnya Oke tas yang pertama ini aku mau rekomendasiin Yang paling harganya murah banget Dan affordable yaitu dari Mosdow Ini tas kedua aku Karena sebelumnya aku pernah punya kayak shoulder bag Yang modelnya kayak tote bag gitu Muat banyak banget barang ya Sampai kalo kayak laptop yang masih gitu kasus Juga bisa muat banget Dan ini baru banget punya Modelnya tuh lucu banget Mungkin nanti kalo misalnya Kalian tertarik sama modelnya seperti ini Aku ada beberapa Ada dua lagi tasnya Dari brand lokal Yang modelnya seperti ini Mungkin bisa aku review ya kan Review ulang sekalian sama yang ini Ini aku pilih warna base white Pokoknya aku mau rekomendasiin tas yang warnanya kayak gini aja gitu Tuh temen-temen Tadaaa Nah ini keman Abis aku review ya Jadi aku belum copotin Ininya Jadi tasnya itu kayak gini Tuh Aku suka banget sih sama size-nya Jujur Tas yang dua tas yang modelnya seperti ini Size-nya gak sekecil ini Tapi ini tuh kecil Tapi bisa muat lumayan banyak barang ya Karena dia modelnya kayak gini guys Tuh Bisa muat banyak barang Aku suka banget Ada dari brand Oneda juga Cuman Kalau Oneda itu dia modelnya cantol gitu loh Kayak bagian depannya Kalau aku kurang suka Aku demennya yang modelnya kayak gini nih Enak nih Pakainya reseting atau kayak pancing makin Ini tuh dia kayak gini Tuh Warnanya banyak ya Aku ambilnya warnanya kayak gini Warna base Atau warna putih Atau warna off-white Atau warna putih tulang ya Tuh Bagian bawahnya dia udah ada kakinya Jadi aman Gak kotor Dalamannya seperti ini Nah cara bukanya Kalian tinggal buka aja settingnya kanan-kiri Tada Ada tagnya Bagian dalemnya dia udah full-furing Ada reseting logonya Tuh Jadi ini bisa muat-mu kena travel nih Kecil tuh Bisa muat handphone Bisa motor bag Ada slotnya juga Jadi enak banget menurut aku Terus juga dia bukanya simple ya Tinggal dibuka aja gini Kalau yang cantolan itu Rada-rada ribet Aku lebih suka yang model Stratting yang gini Lebih gampang gitu loh Kalau mau buka Tuh Ini harganya berapa ya kemarin ya Kulpan 100 ribuan lebih Ini kok panjang gak Nyampe 200 ribu Tapi bahannya bagus banget guys Tuh Aku suka sama bahan ini Kalau mau sudah oke banget ya Untuk harga yang Cuman Gak nyampe 200 ribu Tapi oke banget Ini pas banget lagi Di shoulder kayak gini Enak gitu loh Terus ukurannya juga pas Oke teman-teman Ini tas Aku yang pertama Lanjut Yang kedua Tas dari brand valis Ini warnanya taupe Eh eivory Bahasanya eivory Nah ini tasnya Ini Tuh Aku kemarin sampe pre-order Karena kehabisan Aku suka banget Sama tas yang model Seperti ini Kayak lorupiana Karena lorupiana itu Harganya Lumayan ya Buat kalau menang-menang Seperti aku Yang tidak bisa Beli yang seperti itu Mendingan yang kayak gini Daripada beli yang kawet Ini bagus banget Warnanya eivory Tuh Jadi cocok buat Outfit apa aja Ini ada Scruffnya Twilly Bukan scruff ya Ini twilly tuh Cantik banget Kemarin aku pakein Backchamp Cuman backchampnya Aku lagi copot-copotin Terus Ini bagian belakangnya Bagiannya dia seperti ini Temen-temen Tuh Kayak gini Ada logonya Palis Ini bisa buat Naruh Kayak tiket Pankir Nah bagian dalamnya Aku kasih liat Ini udah dua kali Kalau gak salah Aku pake Bagian dalamnya Seperti ini Dia full Furing yang blue Terus ada Resettingnya juga Ada logonya juga Tuh Bagus Ini Muat handphone 2 Muat Pouch Muat Bedak Lipstick Uang Pokoknya lumayan ya Muatnya banyak Walaupun Kecil keliatannya Nah ini tuh Dapet tali panjang Yang bisa digestible Ini bukan tali panjang Yang dari sana ya Ini aku pake sendiri Karena Ini ternyata matching Sama baju aku yang sekarang ya Ini tuh Karena aku sukanya Pas Gak kepanjangan Dan gak kependekan Jadi kayak Segini Kayak tadi gitu loh Karena gak ada tali Lain aku pas Aku cocokin sama tali Ini aja Cocok-cocok aja kan Temen-temen Karena warnanya kayak gini Terus Dia tuh dapet Dustback Ya Dapet kartu garansi Pokoknya Dapet banyak lengkap Dan ini tali panjang bawaannya Nah tali panjang bawaannya ini Gini Dia Bisa di-adjustable Bisa disesuaikan Adjustable Terus Cantolannya juga Cantik Hardware-nya Jahitannya juga rapi guys Tinggal dicantolin aja Disini Tuh Nah aku pake yang ini Karena Biar pendeknya itu Pas Aku Nyari yang mutiara Ada Aku punya strap mutiara Kagak ketemu guys Ini bagus banget Nanti kalo mau Mau yang warna lain juga ada Dia ada 4 warna Kalo gak salah Aku suka sih warna ini Karena ini paling cepet Sold out Oke Ini tas aku yang kedua Oke Tas terakhir aku Dari brand Local Rosy Ini tas kedua aku Eh ketiga Yang kedua itu Collabnya mereka Hello Kitty Yang pertama itu Kayak tas model Hermes Yang tenteng gitu Tapi bahan Kroko Ini udah aku pake Beberapa kali Kalo gak salah dua Tuh udah berantakan Bingit Dia dapet Dash bag Aku kasih liat dulu ya Dash bagnya Bahannya bagus Bahan Apa sih namanya Kankas Ini juga Karena tasnya modelnya Kayak tabung gitu Kudu bulat Jadi Dikasih Ini yang juga Ini sebentar Aku kasih liat dulu tasnya Ini bahan kulit asli guys Tapi harganya under 500 ribu Makanya aku Ngewar Pengen punya gitu Karena kulit asli Kapan lagi gitu loh Harganya Di bawah 500 ribu Nah Tasnya kayak gini Jadi Berantakan sebentar guys Nah Buat yang nanya tasnya tuh Bentuknya kayak apa ya Bentuknya kayak gini Dia tuh Ya Biar jelas ya Tuh Kayak gini Bentukannya Ini kayak model serut Kayak bucket bag gitu Terus Ini kulit asli Bener-bener tuh Ya Kena lip gloss dong Itu gak kena Tapi dia bisa dibersihin guys Tinggal pake tisu basah yang Gak ada alkoholnya katanya Tuh Kayak gini Tuh Dia tuh Lentur banget Bagian dalamnya seperti ini Tuh Kulit asli ya Itu tisu aku ya Tisu bersih Ini kulit asli Tuh Terus Dia bisa dipakainya tuh Sling bag Sama Shoulder bag Karena bisa dijadiin shoulder Jadi aku beli Shouldernya begini doang Tapi gak ada apa-apanya Jadi kalo misalnya Kalian mau pake tas ini Biar aman Bisa pake pouch Biar aman aja Nah ini karena tasnya gak terlalu besar Tapi lumayan sih Muat handphone dua Terus muat Pouch juga Jadi aku giniin Aku tambahin gantungan ini Biar tambah lucu Ini ada logonya Dia ada tiga warna guys Aku suka sih sama modelnya unik gitu loh Walaupun dia gak ada apa-apanya gini loh Tuh Tapi kalian tinggal pake pouch aja Biar aman Oke temen-temen Ini tas aku yang terakhir Oke temen-temen Selesai sudah video review tas dari aku Kalian lebih suka yang mana nih Yang pertama Kedua atau ketiga Nanti linknya semuanya Aku bakalan taruh di deskripsi box Nanti kalian tinggal check out aja Dan kalo kalian mau check out lewat Shopee video Aku juga discord Nanti kalian bisa langsung cek aja Nanti aku tulis link Shopee video Biar kalian bisa lihat Atau Kalo kalian maunya check out Gak pake Shopee video Juga bisa banget Oke temen-temen Buat nextnya review apa lagi Bisa komen di kolom komentar Terima kasih Yang udah tonton video aku sampe habis Jangan lupa di like Comment dan di subscribe Sampai jumpa di video aku selanjutnya Dadah